Papi sama Mami sudah merancang semuanya Ya? Siapin acara pertunangan kamu sama Irfan Bukan sama yang lain Sama soko jenengnya papi aku lali Apalagi paham Nintas aja di pikiran papi Enggak ngapain juga inget-inget namanya Nih Rafli Duk Dina ringet bi Jangan disebut nama itu Pokoknya Kamu itu remember satu nama tok Ya cuma satu nama yang mesti diinget Namanya Ir 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 Irfan Tuh Irfan, Irfan Ah Udah lu Bang Haji Haji, Bang Haji Udah lu Minggir Bang Haji Bang Haji Udah tuh Bang Haji sabar Kagak ada sabar Anak gua si Rafli Diumpetin sama anaknya si Butung Diumpetin dimana? Di rumahnya Emang anaknya Pauntung punya rumah? Nah Udah Bang Haji marah sama anaknya Pauntung ya? Amalu Oh Ya pake jawab Oh Lah kalo saya jawab ah Maka gak ngepas Bang Haji Emang hidup rumah Kagak ada yang pernah ngepas Eh Papi datengin aja nih Selesain masalah ini sama Marjo Kismin Papi Jangan dong Pi Pi Rafli kan cuma nelfon biasa aja Apa? Kalo anak itu yang nelfon Itu bukan hal biasa Lepas Gak mau Lepas Lepas Biar-biar selesai masalahnya Gak mau Gak mau Tuh Betul Nih nih Yang namanya Pucuk di cinta Ule Tua Eh Bun Tuang Sok banget dia Ini pribahasa serius ini terkenal ini Jangan songong lo Lo napa ketawa Mungkin artinya lucu kali Bang Haji Diam lo Eh Marjo Kismin Kamu denger ya Pucuk di cinta Ulam pun tiba Itu artinya Bukan ulet tiba Hahaha Lu kagak ngerti lu Gue ngomong bener Ulet tuh ada artinya Uler Uler kecil Nah elu Ulam tiba Ulam apaan Ini urusan sepele Saya gak minat bahasnya Sepele pemain bola dari Argentina ya Bang Haji Eh Diam Cie 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 Kompaknya Eh Kalian berdua jangan ikut campur ya Ini masalah saya sama Marjo Kismin Ini juga cuma urusan gue sama elu bentuk Risik Lu mau bayar kontrakan Engga Bang Haji Lanjut Lanjutin Saya mau cari si Rafli Mana dia Dah Gua nih sekarang mau ke rumah elu Gua mau cari si Rafli di rumah elu Karena gua yakin Si Rafli pasti lu umpetin di rumah elu Eh Ngapain saya harus sembunyiin anak kamu Ngimpi kamu tuh Ngimpi bahasa ya Bang Haji Diam Makanya Kalau tidur jangan suka sore sore Suka ngelindur Wah Haa Untung Beli lagi Jangan pada beratang Diam Lu bilangin si Dinar anak lu Apa Wih Ajarin dia tetak ramah Udah Apa Bilangin sama anak lu Jangan sampai anak lu si Dinar Ngubungin anak gua mulu Eh Semarangan kamu Ngapain anak saya mesti berhubungan sama anak kamu Hah Berhubungan apa Bang Haji Diam Justru ya Kamu itu selalu menuduh saya tapi gak punya bukti Nar Papimu wes ngamuk Gara-gara kamu Nar Kok gara-gara Dinar sih Mi Aduh Ayo Ayo sini Ayo Bentar Telepon gua bunyi nih Emangnya cuma handphone kamu aja yang bunyi Nih gua bunyi Waalaikumsalam Haji Makmud Haji Gimana si Rapli Sudah diajak ngobrol lagi Udah Lu mah tenang aja Si Rapli itu anak baik Anak gua Dia mah anaknya nurut Cuman nih sekarang Si Rapli jadi berlangsak Ini gara-gara anaknya si Buntu Brother Ay biasa lah Mau membicarakan masalah Pertunangan putra putri kita Siapa ini si Irfan Sama si Dinar Hah? Di mana? Oh Masalah pertunangan Jalan dong bro New Zealand Antartika Pokoknya kita bikin Yang meriah Mun Kita mah kagak usah pake pertunangan-tunangan sega Mun Langsung aja dah Turnangan Norak Gak masalah Bikin yang bagus Ya pokoknya yang beda Bedain mun Pestanya jangan disamain sama orang lain Cuman sehari Kita pesta Tujuh hari Tujuh malam Tujuh kan Gue bilang juga apa Iya ya Berhenti gak Gitu-gitu doang Kali seru Ya papi sama mami keterlaluan Masa maksa aku untuk nikah sama Irfan Itu mulai yang diomongin Aduh papi Aduh dinar jangan dipingin pi Saknu kasihan Nih Apa yang papi lakukan ini Semua demi kebahagiaan dinar Dan kebahagiaan kita Mami mau kan Kalau kita kembali kaya raya lagi Loh nek Aku gak usah ditanya lagi papi Jiwa tajir mamit berkejolak Nah Atas dasar itu Makanya papi itu berpikir keras Kira-kira apa ya caranya Supaya kita bisa cepat kembali kaya Apa? Iya Ternyata Kita Kita harus mempercepat Pernikahan dinar Sama Irfan Nih gak ada cara lagi Coba apa Oh no ya papi Aduh Dinar Nar Aduh maafin mami ya Ini kan Demik buat kita semua Aduh Eh Kok bangun Laper ya Tidur Tidur lagi Biar badannya cepat sembuh Emangnya udah enakan Eh tidur Hei Abis panggil kupe Hei 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 Kira-kira si Rapi kabur kemana ya Kenapa Lu masih kesel sama gua Gara gua kunciin Lu mah kalo marah lama Kan Gua juga Lu kunciin Tapi kan saya kunciin abang sebentar Iya kan Begini Pas si Udin kawin Sama si Udin sayur pulang Gua kan kebelet Lu mau Bersihin air berseni gua Air berseni Air seni aja kali bang Kagak pake ber Lah Begitu aja Dibahas Harus Dah Ini gua makan belum kelar Makan belum kelar aja dibahas Bang Udin sayur Ada ayam gak bang? Tiga puluh lima ribu aja Kau mahal banget sih bang Gak bisa murah lagi Ada Ini dua ribu aja Ini kan penyedap rasa iam bang Duk darling gak tau ya Itu kemoceng Bulu ayamnya aja Harganya 45 ribu Gak pake dagingnya padahal Duh lalalala Emangnya saya mau makan Bulu kemoceng ayam Kalau kangkung Jangan makan kangkung Ntar lemes loh Yaudah deh kalau gak ada Duh lalalala Makasih ya Dah Bang Juki Ini pokoknya ya Kalau si Rapli Sampai kagak pulang Semuanya salah abang Ya elah Lu mah kalau ngomong Kenapa gua yang salah? Enak bener Apa-apa gua yang salah Ini salah Itu salah Lu kagak kawin-kawin Gua juga yang salah Lah iya bang Emangnya abang lupa Waktu Udin angkot ngelamar saya Kagak boleh sama abang Dah Lu mah bawa bakwan di marit Lu juga yang makan diri Ya Rin Emang ini bakwan dibawa Buat dimakan Makan kawan-kawan di marit Bambu Bambu Iza